Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Alekwa Channel Kembali lagi kita akan sama-sama Reaction video-video menarik Hal-hal unik dari negara Bersalam Iwen-iwen kerajaan yang tidak semua orang Mengetahuinya Kali ini kita masih lagi bersama Pangeran Muda Mahkota Beserta Sarah dan juga Putra-putri daripada Crown Prince ini yang mana Merupakan cucunda-cucunda daripada Baginda Sultan Brunei Yang mana kita juga Sama-sama tahu ya Di Jipun ini Di Jepun Sangat banyak tempat yang sangat menarik Selain Tokyo, Kyoto dan juga Imperial Palace Di Tokyo juga Menjadi tempat untuk Menyambut ketibaan baginda Daripada Duli yang termat mulia Pangeran Muda Mahkota Beserta keluarga Royal Family dan Rombongan dari Negara Bersalam ini Yang mana Di Event kali ini Majes Mengadap dan Majes Santat tengah hari ya Bersama Maharaja Jipun Kebah Duli yang Maha Mulia Maharaja Naruhito dan Maharani Jipun Kebah Duli yang Maha Mulia Maharaja Masako Di Imperial Palace Jadi Merupakan sesuatu yang Sangat spesial Sangat langka Tidak semua orang Mereka ini Tentu ikuti dari awas Selesai Dan juga keberangkatan Tiba Duli yang termat mulia Dan yang termat mulia Dijunjung oleh Grand State World Imperial House Agency Nishimura Yasuhiko Semasa Majelis Mengadap tersebut Duli yang termat mulia Dan Kebah Duli yang Maha Mulia Maharaja Jipun Telah berbincang Mengenai perkara-perkara Yang menjadi kepentingan Bersama Kepada Negara Bersalam Dan Jipun Termasuk Kerjasama yang Sedia ada Dalam bidang tenaga Perdagangan Pendidikan Dan pertukaran Antara masyarakat Dan Kita juga akan Menyaksikan Keindahan Keunikan Yang ada di Tokyo Dan juga Kyoto Itulah yang menjadi Daya tarik Negara Jipun ini Dan Sangat Berbeda sekali Dengan Kota-kota Atau negara-negara Di Belahan dunia lainnya Dan juga selesai majelis Berkenaan Duli yang termat mulia Yang terhadap Pemberangkat Mahdi majelis Sampai tengah hari Yang biasanya Terbang Duli yang Maharaja Jipun Duli yang terhamat mulia Padukai Seri Pengiran muda mahkota Pengiran muda Haji Al-Muhtadi Billa Ibni kebawah Duli yang mahamulia Padukai Seri Banginda Sultan Haji Hassanal Bulkia Muzaddin wa Daulah Menteri kanan Di Jabatan Perudana Menteri Dan yang terhamat mulia Padukai Seri Pengiran anak isteri Pengiran anak sora Binti pengiran Haji Saleh Rahman Berkenaan berangkat Mengadakan lawatan Ke Kioto Jepun Berangkat bersama Duli yang terhamat mulia Dan yang terhamat mulia Adalah Yang terhamat mulia Pengiran muda Abil Muntahim Yang terhamat mulia Pengiran anak Munira Manhol Bulkia Yang terhamat mulia Pengiran muda Muhammad Aiman Dan yang terhamat mulia Pengiran anak Fatima Az-Zahar Raihanul Bulkia Duli yang terhamat mulia Dan yang terhamat mulia Mula-mula berangkat Mengadakan lawatan Ke Kioto Santo Imperial Palace Duli yang terhamat mulia Dan yang terhamat mulia Disembahkan penerangan Mengenai sejarah istana Berkenaan Dan melawan beberapa kawasan Di istana tersebut Duli yang terhamat mulia Dan yang terhamat mulia Kemudian berangkat ke Kinkakuji Yang juga dikenali Sebagai Golden Pavilion Duli yang terhamat mulia Dan yang terhamat mulia Disembahkan penerangan Serta mengadakan lawatan Ke Krozen Police Salah satu daripada 17 lokasi Di bawah historik Monuments of Ancient Yoto Yang merupakan Tapang warisan Punya UNESCO Kita juga menyaksikan Kunjungan daripada Lawatan Duli yang terhadap mulia Yang beramah kota Beserta ahli kerabati raja Yang sejujudah Sultanul Yang Jadu Sorotan Ketika berkunjung ke Tokyo Dan Kyoto Juga merupakan Sama-sama kota besar Di negara Jipun Dan keduanya Meliki sejarah Sebagai ibu kota negara Sebelum Tokyo Menjadi ibu kota Jepang Kyoto Yang lebih dulu Menendang detail tersebut Jadi sebelum Tokyo Kyoto Menjadi ibu kota negara Jipun Dan dipindah menjadi Jepang Itu ibu kotanya Yaitu Tokyo Dari segi nama Kedua kota ini Meliki pengejaan Yang sangat mirip Sehingga terkata Orang bingung Membedakan Kedua nama tersebut Padahal Sama-sama berbeda Tapi sudah Kyoto Meliki Nama yang mirip Sedangkan Luas Kotanya Cukup berbeda Karena Tokyo Meliki luas 2.194 km persegi Sedangkan Kyoto Meliki luas 827 km persegi Tokyo pun merupakan Kota terbesar di Jipun Cuaca Karena terletak di dataran Dengan ketinggian berbeda Tentunya cuaca Kedua kota ini Berbeda Di musim dingin Suhu Kyoto Akan lebih dingin Dibanding Tokyo Sehingga Jika kamu mudah Kedinginan Tapi ingin berkunjung Di musim dingin Tentu Kamu lebih baik Memiliki Kyoto Sedangkan Untuk suasana Nyata Hanya memiliki Perbedaan cuaca Kota ini pun Memiliki suasana Yang berbeda Seperti hanya Tokyo Lebih padat Sibuk Dan dipenuhi Dengan undung Layaknya Kota metropolitan Sedangkan Kyoto Lebih Banyak Menyimpan Pesona alam Dan lebih Kayakan Tempat Menuh Tradisi Sedangkan Bahasa Seperti layaknya Dua kota Yang terletak Berjauhan Bahasa Yang digunakan Oleh penduduknya Pun Memiliki perbedaan Bahasa Yang digunakan Oleh orang Kyoto Biasanya Lebih halus Dan elegan Dibandingkan Bahasa Yang digunakan Oleh orang Tokyo Dan juga Mobilisasi Seperti yang Dikudah Pertuji Tokyo Merupakan Kota Yang sangat Sibuk Sehingga Penduduknya Banyak Perpergian Menggunakan Translustrasi Umum Seperti Kereta Tobas Di Kyoto Banyak Sekali Orang Yang lebih Perpergian Menggunakan Sepeda Dan juga Berjalan Kaki Karakter Penduduknya Yaitu Perbedaan Tokyo Dan Kyoto Merupakan Hal Yang sangat Menarik Kyoto Memang Sebelumnya Menjadi Ibu kota Sedangkan Tokyo Menjadi Ibu kota Setelah Kyoto Karakter Menurutnya Tokyo Merupakan Kota Yang sibuk Menurutnya Lebih Individualistis Namun Orang Orang Yang Memiliki Pikiran Yang Lebih Terbuka Kyoto Dipenuhi Penduduk Yang Lebih Hangat Dan Pamah Tetapi Memiliki Budaya Yang Lebih Ketat Itulah Perbedaan Kurang Lebih Tokyo Dan Kyoto Kota Yang Populer Dan Banyak Dikunjungi Para Wisatawan Walaupun Namanya Mirip Ternyata Banyak Perbedaan Di Sebelumnya Ketibaan Bagian Geduli Yang Terambat Mulia Pengirah Buda Mahkota Beserta Pengirah Enak Istri Pengirah Sarah Di Lapangan Terbang Antarabangsa Haneida Tokyo Dialualukan Oleh His Imperial Highness Crown Prince Akishino Dan Imperial Highness Crown Princess Akishino Itulah Yang Kita Bisa Sampai Keunikan Keunikan Yang Ada Di Lawatan Kali Ini Terus Ikuti Terus Dari Event Kerajaan Dan Tuliskan Kerajaan Berkata Kementer Saya Terima kasih Jangan lupa Like Dan Subscribe Assalamualaikum Wabarakatuh Kerajaan 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 Kerajaan